Assalamualaikum kawan-kawan selamat pagi Nah kita mau review dari ayam Samo Jepang Dengan dari ayam Samo Belgia Nah ini ayamnya cakep-cakep Tinggi dan besar ayamnya Masih usia 7 bulanan kawan-kawan Ini bentar lagi mau nelur Kita lihat kakinya seperti apa Nah ini cakep kakinya Nah untuk ayam Samo betina ini Ini nanti kita mau jodohkan dengan pejantan Samo Jepang kawan-kawan ya Nah ini kan lehernya panjang Kemudian juga kakinya panjang Dan bodinya panjang Sangat cocok sekali nanti untuk dijodoh dengan ayam Samo Jepang Nah ini yang Jepangnya ya kawan-kawan Nah untuk ayam usia 7 bulan ini Sudah kita vaksin NDAI Kemarin ketika usia 6,5 bulan kawan-kawan Jadi vaksin rutin itu Setiap 3 bulan sekali sangat penting ya Untuk pencegahan ayam-ayam kita Agar tidak terkena virus flu burung Atau petelo Atau penyakit lainnya ya Nah kemudian yang depan ini Ini Samo Belgia kawan-kawan Yang ekornya ini Ekornya pendek Itu Samo Belgia sama diri juga Nah kalau di tempat kita Kita umbar seperti ini Ya Ini karena Di umbar jadi memang Tidak begitu jinak dengan Manusia ya Nah kalau kita amati ini Lehernya panjang-panjang Sangat bagus sekali nanti Untuk di breeding kembali Nah untuk ayam Samo ini Perawatannya sama dengan ayam lainnya ya Tidak ada spesial khusus Yang penting Kita rawat dia sebaik mungkin Kemudian juga vaksin rutin Pakan juga biasa ya Pakan malah seperti ayam kampung Biasa kawan-kawan Yang penting Dia nyaman dengan pakan Yang kita berikan ya Oke terima kasih Jangan lupa tetap semangat Salam rakyat berternak Salam maku kuhan Berhadir hukum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih